Intro Assalamualaikum teman-teman Hari ini saya akan menjelaskan tentang Nabi Sulaiman dengan Burung Kut-Kut Sungguh indah pemenciptaan awal ini Aku yalami tak ada yang mengandungi keindahannya Suatu hari aku pun melihat dari kejauhan istana Ratu Bargis, aku takjub penyajah yang sangat indah Aku hingga di istana itu tiba-tiba Ada suatu burung yang menyatakan aku Dia adalah burung penepati Hei kawan-kawan, kamu selesai Iya, aku dari bumi Nabi Sulaiman Burung penepati itu menceritakan bahwa Aku berada di istana Ratu Bargis Iya kawan, dia dan lakiat Lakiatnya adalah yang menyembah matahari Aku takjub melihatnya Tidak ada yang boleh sembah kecuali Allah Aku harus mengawarkan ini ke Nabi Sulaiman Aku melihat dari atas Nabi Sulaiman berkata Wahai kaum-kaumku Mana bud-bud Aku pun menunggah tidak ada yang tahu Aku langsung mendarat Aku pun berbilang Hei kawan, maafkan aku Aku atas keterlambatan Aku menunggah informasi penting bagimu Informasi apa Wahai bud-bud Aku menyampaikan bahwa ada kerajaan Ratu Bargis Aku Aku menunggah Nabi Sulaiman berkata Bud-bud, kirimkannya surat ini kepada Ratu Bargis Aku pun segera terbang Aku pun melihat Ratu Bargis sedang menyendiri di suatu tempat Aku jatuhkan surat itu tepat di dia Tak lama kemudian Ratu Bargis menyampaikan ke rakyat-rakyatnya Bahwa ada Nabi Allah yang bernama Sulaiman Ratu Bargis pun mengirimkan emas padanya Jika ia menerima emas itu Berarti dia adalah raja Yang akan kita perani Tetapi jika dia tidak menerima emas itu Dia adalah Nabi yang harus kita wajib patuhin Tak lama kemudian Nabi Sulaiman telah datang di istanahnya Dan dengan harusnya Nabi Sulaiman Menolak semua hadiah Putusan Ratu Bargis tak jumpa banyak Akhirnya berikutnya Kemudian Ratu Bargis dan rakyat-rakyatnya Telah datang di istanahnya Nabi Sulaiman Dan mereka akhirnya masuk Islam Assalamualaikum teman-teman Sampai jumpa lagi